selamat datang di channel mediasi desainat teman-teman kali ini saya akan membuat video tutorial cara mudah membuat siluet kepala anjing ya kepala anjing haski nah jika teman-teman pengen belajar membuat siluet siluet kayak gini caranya mudah nah caranya itu pilih kepala anjing yang resolusinya tinggi ya pokoknya di zoom kayak gini enggak ngeblur gitu nah kedua menggunakan pen tools ya punya kalau kalau temen-temen misalnya basier silahkan bukan basier kalau saya lebih mudah menggunakan pen tool Oke terus yang ketiga kita harus mengira-ngira ya game apa aja yang mau diambil dari sini oke langsung saja kita praktekkan gimana cara buatnya Oke kita ngambilnya di kepala ini juga sama matah pokoknya sederhana banget kita ambil dari sini tahan kemudian buat lengkung kayak ini dan tekan alt dan buat bagian telinganya nah itu ting pokoknya ikuti lekukannya biar kamu ini mirip seperti kepala aski ya oke kita buat bagian telinga kedua seperti ini pokoknya ini dikira-kira nah kemudian ambil bagian moncongnya seperti ini nah ini kan ada beda warna nih nah ini kita ambil seperti kayak bulu-bulunya gitu ya efek bulu-bulu nah kita nggak ikuti aja namanya lakukan ini nah ini ini dikira-kira yang biasanya kalau yang udah udah paham nih udah tahu cara yang buatnya ini pasti orangnya apa pasti kebanyakan mengira-kira nah oke oke ini kemudian kita kalau punya di bedain disini nah kita udah 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 dapat membentuk dari lakukan kepala anjingnya bener-bener kita kasih warna nah ini kayaknya nih nih cara simpelnya ya nah kemudian kita ambil bagian matanya oke matanya seperti ini ini cara rambutnya nah nah kemudian kita mengambil bagian telinganya ini telinganya ada yang bolong ya sehingga kita kira-kira lakukannya seperti apa ini bagi teman-teman yang pengen nyoba atau baru terjun ke dunia desain nah ini ini buat latihan aja biar apa ya biar ovasi nanti lama-kelamaan tahu bagaimana cara buat-buat kayak gini punya ini cara mudahnya cara susahnya ya teman-teman bisa nyoba-nyoba sendiri oke kita pisahkan dari lain ini ke warna yang putih disini kita kasih warna hitam nah sudah kelihatan ya bentuk-bentuknya ya kemudian yang telinganya tadi kasih warna putih nah seperti ini kemudian jika kurang nge kurang bagus ya kita tinggal rapikan aja ini kayaknya sepertinya kurang rapi ya kita tinggal rapikan bikinnya kurang-kurang gitu nah ini kurang-kurang rapi oke nah ini juga kayaknya kurang greget ya kita lengkung-lengkung kayak yang kan kayak efek-efek bulu-bulu gitu dikurang kayak kurang melengkung nah ini kan lebih gimana gitu nah begini ini juga nih nah hasil jadinya seperti ini teman-teman kita tinggal menambahkan agar lebih garang lagi ya oke lalu saya biasanya suka dengan tipe-tipe logo yang otomotif itu nah saya coba membuat ini menjadi lebih seperti kecepatan itu nah teman-teman bisa mengeksplor logonya seperti apa oke ini cuma contohnya aja oke kurang lebih seperti ini agar lebih garang aja gitu ya nah pokoknya lebih cool aja kan kayak gini kalian teman-teman biar lebih cantik tinggal kasih warna nah ini hanya contohnya aja biasanya saya suka dengan logo-logo otomotif gitu ya ini teman-teman bisa juga peng-export sendiri biasanya saya sih membuat lukunya nah performance kalau enggak apa ya turbo turbo oke oke tubuh tapi fungnya kebesaran ya tuh tubuh oke 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 lebih cool ya oke 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 ini seperti ini ya menjadikan lebih keren gitu lebih kelihatan waw nya lebih seperti kecepatan dengan turbo dengan kepala Husky Oke mungkin tutorialnya sampai disini dulu bagi teman-teman yang pengen belajar nanti file aslinya saya kasih link deskripsi di bawah ya Oke jangan lupa like comment dan subscribe channel ini kemudian share ke teman-teman kalian jika channel ini bermanfaat Oke nanti jika seribu subscriber saya akan menjawab semua pertanyaan yang ada di komentar silahkan teman-teman comment apa aja yang pengen teman-teman ketahui tentang desain ini Oke hai 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 Hai